Rencana penggabungan sidang untuk terdakwa Rijat Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Maruf sangat disayangkan lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK. LPSK berpendapat seharusnya terdapat pemisahan sidang untuk terdakwa Eliezer, mengingat status Eliezer adalah justice collaborator dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini. Sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atas terdakwa Rijat Eliezer akan digelar Senin 7 November. Rencananya, sidang Eliezer digabung dengan terdakwa lainnya, yakni Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Soal penggabungan sidang pemeriksaan saksi ini, lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK berpendapat seharusnya terdapat pemisahan sidang untuk terdakwa Eliezer dengan terdakwa lain. Pasalnya, Eliezer merupakan justice collaborator dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Menurut kami sebenarnya sebaiknya lebih baik dipisahkan pemeriksaan terhadap RR maupun KM dengan berada E itu. Karena apa? Karena memang berkasnya dipisah. Tapi karena ada alasan bahwa ini supaya persidangan ini ajas mempercepat efisiensi dan sebagainya, ya gimana lagi. Tapi paling tidak kami yakin bahwa para da'e tetap ada kesaksiannya lah. Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Abdul Fikar Hajar menyampaikan sidang gabungan para terdakwa termasuk Eliezer yang berstatus justice collaborator bisa dilakukan. Karena para terdakwa sama-sama terlibat dalam kasus yang sama yang berpengaruh pada penuntutan dan keputusan. Meskipun si Eliezer ini justice collaborator ya, tapi kan mereka sama-sama orang-orang yang terlibat dalam satu peristiwa gitu. Nah karena itu bisa mereka disidang disatukan dalam pengertian persidangan mengenai saksi-saksinya. Dalam sidang tersebut nantinya akan menghadirkan 12 orang saksi terdiri dari asisten rumah tangga hingga sopir Fermi Sambuk. Tim Liputan, Metro TV